Terima kasih telah menonton yang panjangnya 480 meter dengan tinggi sekitar 25 meter dari bawah. Disebutkan bahwa ini merupakan jalur kanopi di atas hutan yang paling panjang di dunia. Sebelum menuju ke Kanopi Trails, Tribuners nantinya akan berangkat bersama dengan Tourgate dan peserta lain dari Mulu National Park. Peserta akan berjalan menuju Kanopi Trail melewati hutan hujan tropis yang berjarak sekitar 1,5 kilometer. Sepanjang jalan, Tribuners bisa melihat keindahan hutan hujan tropis dari bawah sebelum melihat sisi lain dari sudut atas. Selain melihat keanekaragaman pepohonan dan tanaman, Tribuners juga bisa bertemu dengan beberapa fauna yang belum pernah dilihat sebelumnya. Mulai dari serangga yang berbentuk dan berwarna hampir mirip pohon hingga ular. Setelah Tribuners sampai di lokasi Kanopi Trail, Tribuners harus naik tangga menuju ke rumah pohon yang menjadi titik awal petualangan dari atas. Bentuk lintasan dari Kanopi Trail ini melengkung yang nantinya ujungnya berada di seberang rumah pohon tersebut. Sebelum dimulai, tourgate dari Mulu National Park juga akan memberikan instruksi jika maksimal peserta yang melintas adalah 2 orang dalam satu waktu. Jika peserta pertama sudah sampai di titik pemberhentian atau platform, peserta selanjutnya baru bisa mulai berjalan di jembatan gantung. Berjalan melewati jembatan gantung yang terbuat dari kayu, tali, dan jaring-jaring akan memberikan sensasi yang menyenangkan dan tak terlupakan. Ada sekitar 16 jembatan dengan beberapa platform antar jembatan yang harus dilalui oleh pengunjung. Tak perlu khawatir jika jembatan gantung ini bergoyang saat dilewati karena memang sengaja dibuat sedikit kendur untuk alasan keselamatan. Dari atas, Tribuners juga bisa menikmati pemandangan hutan dari ketinggian seperti melihat pepohonan serta melewati sungai. Tribuners juga bisa berhenti sebentar di tengah-tengah jembatan hanya untuk sekedar mengabadikan momen sebentar. Saat berada di platform ketika menunggu giliran, kalian juga bisa menikmati pengalaman luar biasa di mana berada di ketinggian yang hampir sama dengan pohon hutan yang menjulang sangat tinggi. Tribuners juga bisa menikmati kesempatan yang begitu langka untuk lebih dekat dengan hutan hujan tropis yang memberikan pengalaman baru. Jika beruntung, pengunjung bisa melihat beberapa hewan seperti burung, serangga, monyet, hingga ular. Saat melintas, Tribuners juga akan menikmati kicauan burung yang saling bersahutan dengan begitu menenangkan. Turgit sendiri mengatakan bahwa canopy trail memberikan dukungan untuk tanaman merambat hingga habitat baru beberapa hewan. Aktivitas satu ini termasuk family friendly. Lantaran umur minimal peserta yang bisa mengikuti aktivitas canopy trail adalah 6 tahun. Dalam suatu rombongan, biasanya akan digabung dengan orang lain yang mana maksimal ada 8 orang. Biasanya durasi yang diperlukan untuk menyelesaikan canopy trail sekitar 2 jam lamanya. Dalam suatu hari sendiri, pihak pengelola akan memberi beberapa waktu untuk melakukan aktivitas ini. Mulai pukul 7, 8 lewat 30, pukul 10, 10 lewat 30, dan 12 lewat 30 waktu setempat. Jika Tribuners ingin melihat dan menikmati kicauan serta melihat burung secara langsung, bisa memilih jadwal di pagi hari. Pengunjung hanya perlu merogoh kocek Rp48 Malaysia untuk bisa mengikuti aktivitas yang seru ini dan harga tersebut sudah termasuk dengan tourgate. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!